Seorang perwira dari Korps Garda Revolusi Islam, Iran atau IRGC ditembak mati di wilayah tenggara negara tersebut yang bergolak pada Rabu 17 Januari 2024. Peristiwa itu terjadi sehari setelah Teheran menyerang wilayah Pakistan dengan klaim menargetkan markas kelompok militan Jais al-Adil. Mengutip dari laporan IRNA pada Kamis 18 Januari 2024, perwira bernama Kolonel Hussein Ali Javdan Farh itu ditembak mati di Provinsi Sistan, Balogistan, Iran. Laporan tersebut menggambarkan sebagai serangan teroris. Terkait hal itu, pihak berwenang Iran sedang berupaya untuk mengidentifikasi para penyerang. Adapun pada selasa 16 Januari 2024, Iran meluncurkan serangan rudal dan juga drone ke wilayah Pakistan yang mana serangan tersebut dengan klaim menargetkan markas besar Jais al-Adil atau Tentara Keadilan, sebuah kelompok militan yang menentang Teheran. Pakistan sendiri mengecam keras serangan terhadap wilayahnya dan mengatakan dua anak tewas akibat serangan tersebut. Islamabad juga mengatakan telah menarik duta besarnya dari Teheran sebagai bentuk dari protes. Sementara itu, kelompok Jais al-Adil yang dibentuk pada tahun 2012 dan dicap sebagai organisasi teroris oleh Teheran mengklaim mengadvokasi hak-hak yang lebih besar dan meningkatkan kondisi kehidupan bagi etnis baluki di Provinsi Sistan, Balogistan, Iran yakni yang berbatasan dengan Afganistan dan juga Pakistan. Wilayah ini telah menyaksikan banyak serangan yang dilakukan kelompok tersebut terhadap pasukan keamanan Iran selama bertahun-tahun. Adapun pada bulan lalu, Hais al-Adil mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor polisi di Sistan, Balogistan yang menewaskan sedikitnya 11 polisi Iran. Sistan, Balogistan ini memiliki sejarah bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan kelompok militan suni serta penyelundup narkoba. Provinsi ini adalah salah satu wilayah termiskin di Iran dan sebagian besar dihuni oleh etnis muslim suni baluki sebuah minoritas di negara mayoritas muslim syia. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!